Oke, pada video kali ini saya akan memberikan video tentang cara terbaru untuk menonton video Yandex di Google Chrome tanpa ribet di HP Android. Disini menggunakan browser dari Google Chrome, kita buka, lalu disini kita tidak bisa menemukan video ya. Kalau kita cari konten di sini, maka tidak akan muncul di sini kontennya, untuk konten video ya. Yang ada hanya cari peta dan terjemahkan. Jadi untuk mengatasinya, disini kita menggunakan domain dari Rusia yaitu Yandex.ru. Nah ini. Kemudian kita pilih ini, paling bawah ini. Dan dia disini akan muncul bahasa Rusia, kita butuh terjemahkan halamannya terlebih dahulu. Jika sudah terjemahkan, kita ketik disini pencariannya. Namun disini masih tulisan Rusia ya. Ketika kita buka, dia masih tulisan Rusia. Hanya saja kita tidak nyaman dengan bahasa Rusia tadi. Untuk itu, disini kita bisa menggunakan Yandex.com. Tetapi kita harus mengubah lokasinya terlebih dahulu agar bisa membuka Yandex videonya. Dengan cara disini kita pancing menggunakan VPN. Kita sambungkan. Jika sudah tersambung, kita buka kembali Yandex-nya. Kita refresh. Dan dia sudah terbuka Yandex-nya disini. Lokasinya di Paris. Dan gambar dan video sudah muncul juga. Barulah kita ubah pengaturan. Lalu disini kita cari di bagian Thirst. Lalu kita pilih mau filter. Untuk filternya. Lalu kita simpan. Kemudian disini kita ubah juga untuk lokasinya. Disini lokasinya Paris ya. Kita ubah menjadi Singapur. Kita matikan centang otomatisnya. Ubah lokasi Singapur. Dan dia sudah berhasil terubah disini. Barulah kita gunakan kata kunci untuk menonton video di Yandex-nya. Misalnya membuka komedi. Lalu kita pilih pada bagian video. Dan disini ada banyak video-videonya juga ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Dengan begitu kita sudah berhasil mengatasi masalah yang muncul ketika kita menonton Yandex. Tanpa menggunakan proksi dan tanpa ribet. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ingin bertanya silahkan komentar di bawah. Gunakan dengan bijak. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.